Ada kalau sesuatu perubahan, yang sesuatu yang baru, itu ada tiga unsur kita ehwan itu. Apa itu? Orang yang begitu dinyatakan langsung yakin, langsung percaya, langsung sotakta, membenarkan. Ada yang golongan kedua ragu-ragu. Ada yang golongan ketiga menolak. Ada yang yakin, ragu-ragu dan menolak, menolak. Nek ngeten niki kulabannya dengan nek iling riwayate, sejarah kanjeng Nabi, waktu diperintahkan Allah untuk melaksanakan umroh ke Mekatul Mukar, Mukar Roma. Kanjeng Nabi tengkini medih, medih, nah gini mokai. Nah, bareng ngeten ngeten kota Namini Hudaibiyah, pun kantun beberapa kilometer lagi, niku orang-orang kabir kures nolak. Orang-orang melbu rombongan Rasulullah. Gini pun gini. Maka ngeten perjanjian Hudaibiyah. Apa akibatnya niki, sohabat-sohabat yang derek kanjeng Nabi niki, ada tiga. Ada yang mengamini Rasulullah langsung ikut kembali, ada yang ragu-ragu, Lui apa ini, soalnya wahyu Taka Allah, kok bisa gak sidok, kok bisa ngurung, kok bisa diserangai, ayo perangai. Apa Rasulullah ini? Nanti yang menolak, kok bisa, itu wahyu masuk ngurung. Mulanya, kulabannya dengan saat ini, aku ditestimoni, uji materi. Kira-kira apa, dikira-kira golongan yang ini. Apa yang yakin, apa yang ragu-ragu, apa yang menolak. Yang banter? Ya, ya. Alhamdulillah, sehingga ngomong-ragu, aku cek toh, aku ini. Ngi, sehingga, aku yakin, aku ini tak semangat oleh ngomong ini. Ngi, namun, ngi? Alhamdulillah. Aku saking jenengan. Ya, ya, liniku saking sayangi di rumah tempat jenengan. Berkorban untuk supaya segera ada mursyid. Apa yang menolak, pertama? Saya masih ingat, dua tahun panger sahabah wafat, yakni kalau 2011-2013, beliau Al-Muqarmi Yali berserta rombongan para wakil talqin dari Medura, termasuk saya juga ikut ke rumah beliau panger sahabah. Mungkin ada teman-teman pengurus, ada yang ikut waktu itu. Banger sahabah Akeh, ajangan imit, orang yang kepercayaannya, orang yang sangat tawaduk kepada panger sahabah ini. Dan beliau orang, Masya Allah, yang kasat, terbuka hijab. Salah satu juga pada eranya juga muridnya Abah Sepuh juga dua generasi. Jadi muridnya Abah Sepuh juga wakil talqinnya pengarsah Abah Hanum. Beliau Al-Marhum, udah mudahan aja beliau mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah. Amin. Matur kepada Yali. Saya ada di sampingnya, saksi bukan katanya. Ustadz, kata beliau, saya masih ingat katanya. Saya ini sakit. Masa ini, Torikoh Suryalaya ini, sudah dua tahun ini tidak ada mursid. Saya sakit memikirkan mursid. Masa tidak ada orang pinter-pinter ini, orang tokoh-tokoh ini yang bisa untuk muncul menjadi mursid. Itu dua tahun pasca pengarsah Abah wafat. Alhasil beliau, Yali ini matur dan beliau. Siapa Abah? Siapa? Diam aja. Beliau terbucur sakit begini. Tapi semangatnya luar biasa untuk segera ada mursid itu. Saking beliau itu saking kepinginnya untuk segera ada mursid. Siapa Abah? Lalu beliau menunjukkan beberapa tokoh-tokoh utama di Suryalaya. Termasuk ada beberapa putranya pangerasa Abah. Itu diajukan kepada beliau. Waktu beliau masih ada, masih sakit. Tidak, tidak. Bahkan setiap yang diajukan Ustadz Ali itu diberikan labelnya. Ini begini, yang satu ini begini, ini begini. Satu, dua, tiga, empat, lima. Ada lima orang yang diajukan. Ini termasuk sudah top star, yang sudah istilahnya itu yang sangat dekat kepada pangerasa Abah dan keilmuannya sangat mumpuni. Termasuk juga pengembangan amanah diajukan beliau itu. Jaman beliau, bukan, 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 bukan. Maaf, saya mentajak ngomong rodok. Misteri didik ini. Tasawub torekoh ini memang kadang-kadang tidak bisa vulgar. Ada sesuatu misteri yang sir, yang itu hanya orang itu dengan orang yang dituju saja yang hanya tahu. Lahirnya itu tidak memahami. Hanya mendengar lewat telinga ini. Tapi tidak, tidak betul-betul bicara hati ke hati. Nah itu sudah satu. Itu sudah disuruh mencari. Terus ikhwan-ihwan dari bawah ini, terutama ada orang yang bukan wakil talqin, menalkin. Bukan wakil talqin, menalkin. Di sana-sana kita temui. Di luar pulau, di luar kota ini kita temui. Tidak kami sebutkan. Ini karena kita menjaga kode etik jurnalistik. Supaya tidak vulgar gitu ya. Nah, Ibu, Bapak, Ikhwan, Wala Khoat. Ini sudah kita ini. Beliau sangat fokus, konsen, komitmen. Karena beliau sangat mahabah kepada panggara sahabat. Ya. Tidak mau surah layak ini cereberai. Tadi seperti yang disampaikan di korik tadi. Harus kita ini rukun, bersatu. Kita ini satu atap. Kalau katanya arema, Satukan jiwa ya. Ya, gitu ya. Satu jiwa ya. Nah, iya gitu ya. Salam satu jiwa. Jadi ini, Apa, Bapak, Ibu, Ikhwan, Wala Khoat? Rasanya, Kok semakin kesini yang kami melihatnya? Gitu ya. Semakin, Apa, Pak, Ibu? Yang sangat beliau menyampaikan maklumat yang terakhir. Waktasimu bihabillah. Harapan kita semua para ikhwan ini bersatu. Ya, bergandeng tangan. Satu amalia, satu guru, satu ilmu. Jangan saling mengganggu. Ini tidak mengganggu lagi. Saling membenci, saling menggibah, saling memfitnah. Sangat ironi dan sangat memprihatinkan. Ngapun ten ya. Panjeningan sedikit kita bawa ke sini. Karena ini realita. Supaya panjeningan juga harus paham. Cerdik. Karena panjeningan ada di dalam sini. Panjeningan ada di dalam. Karena kita sama-sama amalia. Torikoh Kodiran Sabantihah. Pondok pesantin surah laya. Maka, dari fenomena itu, sampai, dan pun jangan tahu ya, itu wadah silaturahim di surah laya itu, para wakil talqin yang bertemu setiap 6 bulan sekali itu, sudah menjelang 7 tahun ini, di vakumkan. Ditiadakan. Dihapuskan. Tidak ada yang memikirkan bagaimana ini kita untuk mengamalkan, mengamankan, melestarikan ajaran TGN. Yang kita ini khotimatul mursyid. Kita ini pelayannya mursyid. Kita ini cinta kepada mursyid. Tapi itu kita tidak ada yang memikirkan. Saya memandang, kami sudah hampir-hampir mendampingi beliau di waktu dakwah itu. Hanya beliau, Yaya Aliyah Nafiyah Akbar, yang betul-betul konsen fokus, untuk bagaimana surah laya ini terus berkembang. Paham gak? Paham gak? Supaya berkembang. Sehingga Bapak Ibu, Ehwan Walakhoat, maka, ditunggu punya tunggu, kemarin sebelum tanggal 10 Manakib, yang di Surabaya, bulan apa itu? Bulan Desember enggak? Bulan Desember kemarin itu. Itu sangking sudah, apa ya, pengurus-pengurus dari Sulawesi sana, sahabat-sahabat kita, ewan-ewan kita ini sudah rasanya, kok dibeginikan tokoh kita ini Pak Giyayali ini. Tanggal 8, kita tanggal 10, tanggal 8 Desember itu, ada sebuah edaran yang berbunyi bahwasannya Korwil, Jawa Timur, tidak termasuk bagian dari Surialaya. Sangat ironi sekali. Kita ini tanpa adanya sebuah musawara, tanpa adanya kita ini supaya rempukan, bagaimana kalau kita keliru mohon diluruskan, tidak ada begitu, sehingga kami ini betul-betul, sampai saya tanya kepada Pak Pengemana-mana, saya telpon sendiri langsung, saya telpon kepada Pak Profesor, salah satu yang punya kompetensi di Surah sana, juga kami minta komunikasi beberapa kali, ditunggu nanti, nanti, nanti. Kami menyampaikan realita, apa yang ada yang kita derita, yang kita alami itu, di sana cuma, ya nanti akan kita musawarahkan. Tapi ini arus bawah ini, pengurus-pengurus dan ewan-ewan ini, yang terus-menerus ini, mendesak kepada Pak Gaiyali, agar terbit dan tampil sebagai mursyid. Karena apa, teman-teman dari Sulawesi, yang memberikan sikap dan pernyataan bulan kemarin itu, karena beliau merasa, selama ini yang didik, yang membimbing, yang membina kolbunya itu ya Pak Gaiyali. yang concern, yang fokus untuk supaya lestari ajaran ini, ya Pak Gaiyali satu-satunya, yang punya keperdulian yang sangat tinggi, untuk melestarikan ajaran ini. Sehingga kita jangan sampai kita, memandang negatif kepada teman-teman, karena itu luapan hati. Apa luapan hatinya? Cinta? Ibu pernah jatuh cinta? Bapak pernah jatuh cinta? Pernah ya? Kalau panjenengan ingat nyanyiannya gomblo. Iya. Kalau sudah cinta melekat, biar tagi kucing rasa? Coba panjenengan. Karena apa? Jin? Onok maneh sing oboiko. Apa? Kalau nyanyian apa sih? Yang kayak seperti karoncong itu apa? Purwosari apa? Campur sari. Campur sari. Oke. Onok nek lagi gandrung, ora perduli berdose. Karena apa kan? Gandrung bu. Onok cinta ini, ojuk dihalang-halangi. Oke. Gunung kan kudaki, lautanku. Kira-kira apa yang dia tahu? Tidak tahu ya? Tidak tahu ya? Tidak tahu. Pak Gai Yali pernah bercerita bagaimana seorang nelayan yang mencintai anak keluarganya, mengorbankan jiwa dan raganya untuk menyari ikan di tengah lautan. Karena cinta kepada keluarga. Pernah dengar? Karena cinta dibelani. Bangku terdampar tentang Australia. Bangku di emploi wakiu. Tidak peduli. Pokoknya aku. Nah itu cinta. Hadirin ewan walakuhat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Maka, yang paling spesifik, maaf, karena saya tidak boleh panjang-panjang. Saya menikah ingatkan, atau belum ingat, tak beritahu, bagi yang tidak tahu. Saya ngomong kalau salah, saya yang kena sanksi. Nih. Pada tahun 2003, pangerse Abah sudah, sudah apa? Sudah di kursi roda. Nih. Beliau baru usia 56 tahun. Ya. Tahun 2003. Beliau sudah jatuh cara pangerse Abah. Diam. Menurut saya, maaf, suhuri yang jahil ini, yang tidak banyak ilmu. Menurut saya itu sudah pengangkatan untuk memberikan tongkat estafek, mahkota khirqoh kepada beliau. Kenapa itu? Bagaimana? Coba dengerin. Beliau dipanggil di dalam kamar. Ada saksinya umi yati roh yati. Ada saksinya bangsa umi. Apa? Ada saksinya mama utin. Ada saksinya pak bambang, bu bambang, malamu jangan main-main. Tak kasih batas sampai umur 59. Lalu beliau di talqin murokobah 24. Derajat talqin tingkatan 24 murokobah. Saya tanya-tanya kepada para wakil, talqin sampai kepada pengembana amanah. Katanya enggak ada. Talqin murokobah itu. Maaf. Saya kalau salah tolong dikoreksi. Bangsa Abah memberikan songkoknya sama getaran gini. Dimasukkan ke kepalanya beliau. Songkok putih. Kalau saya memandang itu sudah kirkoh. Iya. Iya. Ini secara keilmuan. Biar jangan dengan... Kira-kira paham enggak aku ngomongin sampehan? Paham enggak, bu? Paham enggak, bu? Paham enggak? Alhamdulillah. Ya paham enggak. Alhamdulillah. Nah artinya bahwasannya, beliau sudah usia lima pulsa. Bahkan, sebenarnya kita ini sudah diberi tanda. Beliau bercerita pada saat... Beliau mungkin kisaran lima sampai sepuluh tujuh tahun lah ya. Beliau datangi menjelang hari raya. Mungkin pengurus-pengurus juga sering diceritai beliau. Ada almarhum, pangerzakeh sama almarhum dulu Ajenandahlan yang dulu topnya Mubalek, Wakil Talqin, Suralaya. Datang ke beliau malam-malam. Untuk menerima amanah dari pangerzahabah, saya disuruh ke sini untuk menemui sampehan. Apa perlunya? Enggak tahu. Pokoknya saya disuruh menemui sampehan. Lo enggak, apa maksudnya? Enggak tahu. Pokoknya apa? Hanya saya disuruh bertemu sama sampehan. Itu diberi amanah pangerzahabah itu berdiri di kereta itu Pak. Karena menjelang hari raya sudah penuh. Ya. Tapi karena ada Ikhwan yang kerja di restorasi itu akhirnya beliau berdua. Al-Mukarumin ini diberi duduk tempat duduk dan diberi makan. Ya. Sangat mengejutkan kami mengikuti musyawarah wakil Talqin yang waktu itu kita pangerzahabah sudah wafat. Para wakil Talqin ini membicarakan mengenai bagaimana kemursi dan ke depan. Semua punya usul wakil Talqin. ABC semua punya usul, punya usul, punya usul. Nanti pangerzahakeh yang orang sepuluh tadi yang saya sampaikan tadi itu. Jangan imit tadi itu. Itu biar beliau orang tua nanti terakhir aja. Apa yang beliau sampaikan nanti untuk nasihat biar kita. Apa yang diaturkan beliau terakhir? Mengejutkan kita. Cerita beliau itu pada waktu sekian puluh tahun yang lalu. Beliau itu diperintah oleh pangerzahabah untuk ketemu sama Ustadz Ali. Nyaleneh ya. Misterius, tak tahu ini. Siapa yang paham? Ya orang yang dituju saja yang paham. Yeh. Nah. Maka dari berbagai kejadian itu. Sampai beliau pernah menyampaikan pangerzahabah. Ustadz Ali kamu masuk Madura. Ada orang amalannya bagus, penyampaiannya kurang bagus. Ada orang penyampaiannya itu bagus, amaliannya kurang bagus. Coba kamu benahi. Dapat mandat dari pangerzahabah. Maaf ya. Saya kalau dimarahi tidak apa-apa. Jinjin yang melingkar di beliau itu. Ada yang kecubung itu. Yang ikatannya emas itu. Itu dari pangerzahabah. Ya. Jadi itu diikat betul. Pak Kiai Ali. Artinya apa khadirin? Saya berapa bulan yang lalu. Saya mengisi di sini dan saya memberikan ngaji di sini. Saya nyampekan ke Panjendengan. Bu, Pak. Panjendengan sudah tidak kemana-mana. Sudah ke Pak Kiai Ali. Jangan kemana-mana. Betul begitu? Pernah saya sampaikan begitu? Nah sekarang lebih saya pertajem lagi. Bahwa saya mengajak kepada Panjendengan semua. Bahwa kita yang mengurusi rohani. Kita yang mendidik rohani. Kita itu ya. Adalah beliau Al-Mukarram. Kiai Haji Muhammad Ali Hanabi Akbar. Jadi itu kita sekarang. Mursyid kita semua. Ada yang tidak setuju? Kau ragu-ragu? Eh? Bu? Alhamdulillah. Nah. Ibu Bapak yang dirahmati Allah SWT. Makanya itu begini. Beliau ini sangat fokus. Terutama kepada amalia kita ini. Supaya betul-betul ini lestari. Jangan sampai ke generasi kita. Generasi anak kita sudah. Makanya nanti. Insya Allah ke depan itu. Pasti nanti. Mudah-mudahan di sini ada wakil talqin. Amin. Iya di malang ini. Supaya apa? Supaya nanti pengembangannya. Eh wan di sini ini berkembang. Karena apa? Kalau ada wakil talqin. Suatu waktu-waktu bisa lebih mudah. Lebih mudah. Begitu. Ya. Nah. Ada yang mengatakan begini. Ya kita jangan bicara mursid. Kita ini tetap bangersa abah itu mursid kita. Walaupun sudah wafat. Sudah kita itu guru kita. Kalau gitu Pak Bu. Tidak usah ada setelah seh itu. Sudah seh saja. Yang kita manakipi hari ini. Sudah. Yang turun-turunnya tidak usah. Itu ya. Sampai ada seh sambas. Ada seh tolka. Seh abdulon seh ahmad. Tidak usah sudah. Seh saja. Karena hakikatnya seh itu masih ada. Iya. Tapi ini sosok yang wujud. Yang hidup ini. Memang harus kita untuk berinteraksi. Untuk memberikan. Bisa memberikan nasihat. Bisa memberikan pendidikan. Untuk bisa memberikan tarbiah. Untuk bisa memberikan arahan. Itu harus ada. Face to face. Malaikat Jep. Beda bahan bakunya. Ya. Beda bahan bakunya. Beliau dari cahaya. Rasulullah diciptakan dari ta. Tanah. Karena kita manusia. Tapi kalau lagi ngajar. Beliau menyerupai dulu dengan manusia. Saking pentingnya. Bukan nanti secara goe. Itu ada suara. Begitu. Tidak. Jepreel alisalam mengajarkan Rasulullah itu. Dia menyerupai manusia dulu. Supaya apa? Supaya bisa. Sampai waktu ikhrok itu. Bertabaruk itu. Maaf. Waktu ditalkin itu Jepreel. Itu Jepreel mentalkin kepada Rasulullah itu. Lutut ketemu lutut. Baduk ketemu baduk. Begini. Tabaruknya itu. Sampai bersentuhan. Ya. Harus ada wujud. Maksudnya. Masya Allah. Jadi saya ngomong begini ini. Bapak Ibu. Ehwan wal khawat yang dirahmati Allah. Kalau track recordnya beliau. Ya sudah lah. Sama-sama kita mungkin sama-sama sudah tahu lah. Apa sepak terjang beliau. Untuk sampai ke Indonesia Timur. Sampai ke Ambon. Sampai ke Maluku. Itu wujud karya nyata lah. Ya. Dan beliau sangat fokus dan konsen untuk mengembangkan ajaran TKN ini. Ya. Sudah 6 sampai jalan 7 tahun ini. Vakum. Vakum. Sehingga inilah atas desakan arus bawah ini. Yang karena sudah betul-betul memang butuh seorang figur. Butuh seorang orang tua rohani. Yang bisa untuk menuntun kita semua. Yang bisa untuk memberikan barokan dan karomah kepada kita semua. Supaya apa? Supaya jangan sampai seperti kita anak itik kehilangan induk. Mana orang tua saya. Mana orang tua saya. Ya. Kalau ada apa-apa ada apa-apa. Ya kalau basirohnya. Kasapnya. Atau hakikatnya sudah bagus. Kita-kita yang sedang belajar kan. Butuh seorang figur yang bisa ngasih nasihat kita. Yang bisa masuk untuk memberikan pengajaran kepada kita. Betul Bu ya. Betul Pak ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nanti. Kalau memang mungkin kurang gamblang. Insya Allah pengurus kami undang besok malam Jumat. Supaya datang di Korwil. Kita akan. Mensimulasikan. Memberikan informasi yang konkret. Tentang hal ini. Nanti bisa datang ke tempat kami di Jalan Benteng nomor 5. Supaya apa? Supaya nanti perlu disampaikan. Kalau ada. Kalau alo. Ada Iwan Walakhoat. Yang mungkin masih bertanya-bertanya. Nanti. Bisa terwakili oleh pengurus-pengurus. Yang nanti besok. Insya Allah. Akan kita laksanakan. Sebuah syarat sehan Musawaroh. Untuk apa? Untuk supaya kita ini jelas. Kita ini supaya ini. Aduh. Gitu ya. Apakah kalau begitu. Pengersahabah tidak kita. Ambur Raja. Pengersahabah pelajarannya ini juga dari pengersahabah. Iya betul ya. Tapi sosok seorang pemimpin rohani ini. Harus tampil di tengah-tengah kita. Khususnya di Jawa Timur. Indonesia Timur. Yang sudah dari dahulu kala juga. Mulai majelis ini terbit juga. Pak Kia ini selalu fokus. Untuk mendoakan kita. Untuk mengajak kepada kita. Agar kita terus istiqomah. Agar kita terus melaksanakan. Agar kita terus mengamalkan. Sampai kita menghadap khatirat Allah subhanahu wa ta'ala. Betul? Nah. Kalau sudah seperti itu. Ya sudah kita. Nih. Jangan ragu-ragu lagi. Maaf ya. Saya kasih ilustrasi. Biar sampean berguru benar. Ya. Diawali dengan niat benar. Gurunya sudah benar. Tapi kalau kita tidak benar dan yakin dan mantap itu. Saya umpamakan gini. Kalau sampean paham di listrik. Listrik itu kalau kabelnya putus. Ya. Kalau orang itu nyambungnya itu anggang-anggang. Tahu anggang-anggang? Anggang-anggangnya tidak cek gitu ya. Nyambungnya itu masih apa ya. Istilahnya itu kadang nyetrum, kadang hilang. Kadang nyetrum, kadang hilang. Karena itu tidak rapat, tidak kenceng gitu ya. Akibatnya apa? Kone. Kone. Koneko. Kobong. Ya. Kalau mantap, insya Allah. Arus terus mengalir. Nah. Ya. Jadi kita ini butuh sebuah keyakinan. Butuh sebuah kemantapan. Supaya apa? Bapak-Ibu Ehwan Walakwat. Kita ini yang berguru dan menjadi murid ini. Jelas. Siapa yang membawa kita? Secara hakikatnya kita ini Rasulullah yang bawa. Karena dikir yang kita berikan ini dari Baginda Rasulullah Muhammad SAW. Pelajaran dari Allah. Yang dicurahkan kepada Jebril. Jebril diberikan kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW. Itu pelajaran turun-turun. Sampai kepada guru kita. Sampai kepada Arifillah guru kita. Hadrati Syekhi Haji Muhammad Ali Hanafi Akbar R.A. Hu'an Hu. Mudah-mudahan. Apa yang saya sampaikan sedikit ini. Kiranya panjangan menjadi mantap. Ya. Kalau panjangan tidak mantap. Saya ada satu kisah. Contoh. Nabiullah Musa. Siapa yang sudah kenal Nabiullah Musa? Alayhi salam. Kenal? Salah satu gelar beliau apa? Kalah. Kalamullah. Yang bisa berbincang-bincang langsung dengan Allah. Dengan Allah. Ya. Ketika beliau menyampaikan. Tau siah di. Pada kaumnya. Ya. Siapa yang lebih pandai daripada aku? Kata Musa alayhi salam. Karena aku yang bisa berbincang-bincang langsung dengan Allah. Tanpa melalui media. Tanpa melalui wasilah. Tanpa melalui perantara. Oh ternyuk. Nih. Gelar kalamullah. Bisa bincang-bincang dengan Allah. Ketika beliau menyampaikan. Nabiullah Musa alayhi salam. Bahwasannya. Akulah orang yang memang punya ilmu dan berilmu. Dan tiada yang menandingi. Langsung Allah memberikan. Firman. Memberikan wahyu. Hei Musa. Ada orang yang perlu kamu berguru. Makanya itu diabadikan. Di surat Al-Kahfi nanti buka. Ayatnya 66 sampai 82. Itu adalah bergurunya Nabiullah Musa. Dengan khidir. Ya. Khidir itu. Kata pangerse Akeh. Saya tirukan. Khidirin. Khidrun. Khudrun. 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 Khadir. Siapa yang khadir? Allah. Di mana khadirnya Allah? Di dalam jiwa kita. Khidrin. 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 Itu bukan Nabi orang soleh. Tapi para ulama. Itu diberi. Pangkat untuk menjadi Nabi-Nabi Khidrin. Alayhi Salam. Ya. Karena nanti itu muridnya. Muridnya Nabi. Ya. Yang belajar. Ya. Makanya disitu disebut. Bismillahirrahim. Nabi Musa. Alayhi Salam. Ini ini. Maka menjawab Musa kepada gurunya. Wahai guru. Hal'at tabiuka. Ala'un antu'al limani mimma. Unlim tarushida. Ya. Wahai guru. Nabi Musa menyampaikan kepada gurunya. Hidhir. Wahai guru. Bolehkah aku. Hal'at tabiuka. Bolehkah aku mengikuti kamu. Untuk apa? Untuk kamu. Biar mengajarkan aku. Yaitu ilmu yang telah engkau diberikan Allah kepadamu. Tolong ajarkan kepada aku. Kira-kira. 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 Biar Nabi Musa. Kira-kira. Hehehe. Nggak. Eh. Derajatya. Ini kira-kira. Hehehe. Nggak. Itu yang butuh mengguru. Tapi. Saratnya mengguru cuma di situ. Apa yang di situ? Kalmayit. Saya akan mengambangkang. Kok ini? Kok ini? Kok tidak jadi murid ini? Murung ini. Buar. Ini. Apakah ini tidak mengambil ilmu ini? Terus mengguru. Hehehe. Tidak. Lalu. Nabi Hedir. Dawa. Kalau. Ini akan lantas tadi amatnya seberu. Kalau ada guru hakikat ini sejajah, Pak. Ini. Kalau guru ini menjawab. Ini akan lantas tadi amatnya seberu. Tidak ada yang mampu. Mak iya bersama aku sabar. Sampai aku sabar. Tidak. Ini cengklok dari guru ini. Soalnya apa? Orang-orang yang mengambil ilmu itu kadang-kadang ada takon. Ini apa? Ini apa? Cerewet. Ini apa? Makanya sampai ada di tok orang Yahudi itu cerewet. Ini takon sampai nabi ini. 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 Masya Allah. Masya Allah. Bagai fatah sebuah guru. Bagaimana kamu sabar yang kamu tidak pernah mengetahui pengetahuan yang kamu ejam. Yang kamu ketahui. Mboten guru. Insya Allah. Kalau pada sabar. Dari akan menjenengan. Testimoni. Uji materi. Kalau sampai ini. Tak mau ingin ini. Testimoni. Yakin tidak sampai ini. Tes pertama. Tes apa? Perahu api-api. Belongi. Dirusak. Mulai. Nabi Muhammad. Guru. Ya apa sampai ini? Perahu api-api. Sampai ini. Zolim. Mulai. Pintar ke rewel. Oh. Jangan berkara-kara. Dengk. Cuma ada. Cuma ada di bengkong. Di situ bengkong. Di situ mereng. Di situ jejak. Di situ berkara. Bolongi perahu. Di situ sedolim. Diprotes sampai muridnya. Nggak. Diprotes sama Nabi Muhammad. Apa Nabi Muhammad? Nabi Muhammad salah. Nabi Muhammad salah. Kok salah sama ini? Ngaranya salah. Apa ini salah? Eh. Eh. Iya. Benar loh. Itu perbuatan dolim. Perahu api-api. Kalau dibolongi. Kalau dirusak. Ditegur guru ini. Yang negur benar. Yang ditegur. Yang merasa benar. Iya. Karena ini salah. Aku ini. Tapi lalui. Ini. Aku mengguru. Tapi dia jadi guru. Aku ini mengguru. Nabi Muhammad. Tapi aku. Berarti aku ini. Aku pinter. Tengok guruku. Tengok. Tengok. Jadi dari daratan. Tidak melakukanパahar. Ambil hitri. Ini. Ada cilip. Itu. Jadi itu. Yang dipintu. Yang dipontam. Yang dipangka. Untuk cak. Dibelih. Sampai. Sampai. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Ini. Dan mana. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Wahai guru. Enggok. Sangat dolim. kamu ini, bagaimana ini anak yang suci ini, tidak punya dosa kita takkan dhani sampai tidak sabar sampai aku kita takkan dhani kita juga menggurung sampai aku, tidak kuat sampai saya jawab apa ini melakukan mana ada bangunan jondong ini anak yatim biatu karena hidir ini punya keahlian dalam tukang dia benahi sampai Nabi Muhammad Musa diwarehe guru menurut saya itu diberi menurut saya tapi dia gak akan mempercayai saya akan mempercayai masyarakat saya tetap tidak diberi sebab mempercayai saya akan bersama saya akan beri cukup sampai saya tahu tidak sabar jadi sekarang saya mempercayai saya ingin menggurung saya ingin masalah-masalah masalah-masalah masalah masalah luar biasa dasarnya itu pun sebenarnya kita tidak boleh bertanya ikuti saja kalau sudah mengikuti nanti akan tahu sampai nanti itu dengan niat yang baik dengan niat yang baik itu insyaallah nanti pasti nanti Allah akan memberikan kepahaman kepada kulupan jaringan amin kunci ini mengguruku cuma menggunutok jadi ini sejukakan rewel-rewel duduk aku duduk sampean-sampean tidak boleh takut tidak, tapi begitulah kita ini, kenapa? ini masyaallah masalah Rokani duduk sembarangan saya takut nyenengan ini dari guru aku tidak pakai contoh itu dari guru Pak ngacung apa? ngacung ini pak guru pak guru ini setiap panjenengan memberi pelajaran kepada murid murid mengikuti apa enggak? mengikuti artinya apa? taat kepada guru tanya lagi saya kepada pak guru pak guru kalau ada murid sampean di luar sana sampean ada di sini kira-kira tahu enggak apa yang dilakukan guru anak sampean? murid sampean enggak, sampean sekarang ada di majelis saya disini terus murid sampean ada di luar sana kira-kira panjenengan tahu apa yang dilakukan oleh murid sampean? enggak tahu karena ini guru the? the here ini guru jasma? jasmani ya jadi terbatas kalau tidak melihat secara jasmani ya tidak tahu karena guru jasma? jasma kalau guru rohani itu ya enggak bapak ibu oke cuma kadang-kadang guru ini pura-pura enggak tahu jenengi mahjub mahjub ini ditutup-tutupi supaya apa? supaya interaksinya antara guru mbak murid ini supaya terus berlangsung ini padahal lihat tahu namanya guru rohani ini guru jasmani orang roh ini depan ini roh guru jasmani ini guru rohani pada depan enggak depan aduh hai ini apa ini? aku lho kintan-kintan panjenengan masih kini aduh mbak bagi ayali tapi kini dimonitor seneng kenapa seneng? ini ada apa-apa oh aduh rek muridku ikhwanku kayak gini tak dungan ya Allah mungkin-mungkin ikhwan yang kurang-kurang ya Allah tolong panjenengan cekapi ya Allah seneng kenapa seneng? seneng kenapa seneng? karena guru rohani itu melihat rohani ini kuluh panjenengan betul? betul? masih gini sampai punggu di salah situ ada utangnya aku enggak roh soalnya aku guru jasmani ini guru rohani aduh agak utangi gini oke? oh ini ada masalah buju ini buju ini minggat guru biasa oh gara guru rohani pura-pura gak berro apa mana kok perkara amalani sengkren tapi tetap guru ini tetap melayani dengan baik karena apa? guru itu khudimul ummah guru itu apa? pelayan kulupan jeningan buatan kita dilayani pelayan kulupan jeningan setoyok terakhir aku njubuk kapanan ini tidak sampai ini tidak mau ngomong malang ini yang mau pendidik mesti ngerti apa yang mau ini dihajar Dewantoro Bapak Pendidikan Nasional nah itu di sii guru-guru yang pintar-pintar di sii yang harus di sengkren di tenang ini guru kok cuma pintar-pintar pintar nulis durung ini itu yang pintar itu guru soalnya apa? tidak ada di contoh sesuai Rasulullah Rasulullah guru itu guru guru tidak bisa di contoh itu guru masya Allah kira-kira tau sampai kiai ali tau dijak nang di diskotik tau dijak karaoke tau tapi dijak dikir sampai dijak amalan dijak jadi nang tau nah pertama jadi memang mengajak kepada kebaikan dan beliau tampil untuk bisa memberi contoh kepada murid-muridnya itu yang kedua apa artinya itu beliau seorang guru rohan itu sangat bersaja tidak tampil saya ini guru begini di tengah-tengah kita begini bersaja ngobrol masih ditawani arlo cinggil sambut seneng supaya tidak ada jarak tidak ada gap antara murid dengan gurunya terus dilayani orang ngomong maklaran tanah dilayani orang ngomong ilmu ayo dilateni orang ngomong bujone hilang karena apa khutimul umah beliau di tengah-tengah itu bersaja di tengah-tengah kita itu tidak menyombongkan diri tidak tinggi hati tetapi betul-betul masya Allah panjangan kalau ada ikhwan yang meninggal di Surabaya terutama orang pekir orang miskin cepat-cepat diparani karena apa seorang guru itu menyejukkan yang mati bangun bangun karsho maka orang yang mengurus surabaya dengar kebablasan karena saking akrabnya saking dekatnya saking tidak ada jaraknya ini yang pengurus surabaya merah saya bisa merasa saya itu terus apa yang terakhir tuturi apa tuturi hantayani di belakang beliau tidak diam bapak ibu peratasakan guru rohani itu diam diam sangat mahabah kepada kula panjangan kalau panjangan lagi duka guru tampil untuk memberikan semangat guru memberikan apresiasi guru memberikan solusi ya karena apa tuturi hantayani tidak itu juga diam diam beliau tengah malam kula panjangan guru nentu gak no nah kula panjangan saya kiamu lele gak tahu pedut ini sampai kalau kula ini si ruan kula soalnya kula sering ganding masyaallah masyaallah diam diam itu gak kalau panjangan ini muko muko panjangan rezeki ini kata muko muko panjangan sehat malafiat muko muko panjangan niku muko muko sakit istiqomah muko muko panjangan jadi ahli suarga tapi guru gak tahu itu gak muko muko sampai bu jokata mati muko kurani masyaallah mulanya bapak ibu ihwan walakhoat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala ayo pas ini aku makin naik surat al-a'raf 181 ini aku guru mersyid bismillahirrahmanirrahim wamimman kholakna ummatu yaduna bilhaqi wabihi ya'udilun dari sebagian hamba yang kami ciptakan kata Allah ada umat yang memberikan petunjuk tentang yang hak saya meninggali ya'i al-anak menghimbau memberikan pencerahan memberikan ceramah itu full tauhid full keimanan full mengajak kita supaya lebih mengutamakan akhirat saya meninggali mulai pencerahan kenal sampai hari ini nanti dengarkan karena itu hak ya'uduna bilhaq wabihi yadilun tidak memilih kasih tidak memilah-milah semua strata golongan diterima semua tamu dari golongan apa saja dipuntampi itulah sebuah keadilan yang memang apa orang-orang yang takwa itu memang mendekati keadilan nah aku penjangan ini lumayan guru coba guru yang tidak berarti bukti ini sembahyang telat menengah kadang-kadang kebabelas ini kalau sembahyang tidak berarti belas dengan Allah itu bukti ini tidak berarti ini guru guru semuanya sembahyang jaman guru dikir biasanya guru semuanya guru semuanya apa semuanya guru guru begitu begitu izin lumayan semuanya yang berarti guru semuanya tidak berarti guru tidak berarti Allah terus sampai yang berarti itu berarti semuanya apa 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 guru itu itu direwangi bapak ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala mulai ini aku 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 kemudian mengurus yang bener wala zina kazzabu bayatina sanastajiriduhun min khaythula ya'anamun bagi orang orang yang mendustahi ayat Allah bagi orang orang yang mengingkari kekasih kekasihnya Allah bagi orang orang yang betul banginya Allah di muka bumi maku buminya Allah yang diletakkan di muka bumi ini kemudian kita mengingkarinya kemudian kita mendustakannya apa kata Allah sanastajiriduhum apa istilah ini bahasa umumnya istidrot apa istidrot itu bahasa ini ditarik pelan-pelan berangsur-angsur menuju jalan kebinasaan min khaythula ya'anamun tanpa kita sadari kalau kita mendustakan ayat-ayat Allah karena Allah ini menitipkan kepada orang-orang soleh menitipkan kepada orang-orang yang takwa supaya betul-betul ada di tengah-tengah umatnya ada di tengah-tengah masyarakatnya ada di tengah-tengah ihwannya untuk membimbing kita untuk menuju jalan yang diri Allah subhanahu wa ta'ala Allahumma Allahumma terakhir 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 mana balik-balik terakhir 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 cerita di tinggi orang ta'at menanggungi orang tua makanya diwari birul waliden ini secara sejarah atin itu itu orang yang yang berbapak dan ibu secara sarkinya tapi dipandang secara tarikoh secara tasawwab terakhir birul waliden itu yang lahir yang tua batin berbapak 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 orang tua lahir lebih-lebih berbapak orang tua batin orang tua lahir itu saya mengantarkan sampai kemuliaan tapi sampai akhirat itu membimbing sampai kepada itu adalah guru-guru rohani dikusing sakit menonton sampai diselamat masya Allah man qawla la illallah faksatum fi kuburihim wala fi nusurihim jadi ditonton dikai amalan supaya selamat alam kubur selamat yaumil maksar itu contohnya bahwasannya guru ini bertanggung jawab sampai akhirat mulanya jadi katanya beliau kalau kita ini mungkin kepengen kebal kepengen dikdaya kepengen kini ilmu ini supaya ini tapi ini dikepuk malekat muka nakir itu dereng sakti ini ada amalan yang ini malekat muka nakir sungkan hamba itu sampai kawan ini kepuk katanya sungkan itulah orang-orang yang banyak mengamalkan dan istiqomah yaitu mengamalkan la ilaha elok nah ini kok timbangannya kabur yang kabur kamu guru ini yang mengekeng yang mengekeng mengekeng yang mengekeng mengekeng kalau tidak meluruskan, tidak ada yang berlaku aku mau jolak ilallah aku mau jolak ilallah ada yang berjokiku lancar Alhamdulillah, aku tidak berjokiku lancar cari ini bareng orang-orang pegawai, dari guru contoh ini bareng aku tidak berjokit Alhamdulillah, aku kok balik-balik, mau tidak pangkat bareng saya berjokit aku tidak berjokit, rejokiku tambah seperti ini apa ini? aku tidak berjokit, bareng saya berjokit pangkatku pancet apa ini? mulai ini, guru saya berjokit dengan saya mari kita berjokit, sebatas apa? sebatas lelah ilahi terusakan, ilahi berjokit 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 wajibannya mengguguhkan saya dengan saya ini kalau orang yang berjokit, kalau orang yang berjokit, mereka yakin, mantap mantap dari guru ini mantap dari amalan ini ya, di istiqamahnya Insyaallah berjokit berjokit yang berjokit berjokit yang berjokit yang berjokit yang berjokit tidak mungkin diam diri mengguguhkan saya yang sangat mantap berjokit bu berjokit berjokit alhamdulillah ini yang sangat mantap terjadi penjanganan mungkin yang berjokit terus di istiqamah berjokit 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 yang berjokit golub ist hide pintar rulo berjokit 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 iman berjokit 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 bet. tengah ini hidup jawa tengah berjokit berjokit bet. tengah semua? saya akan menghasilkan hadtisi yang ada kita itu. bahaya itu kok ada yang tidak dikasih apa itu? apa apa itu? akhirnya pengen german ragu-ragu tapi saya menemukan guru ini waduh ya, senyata yang benar saya ada yang benar apa itu? apa itu? apa itu? ibu kok jempol-jempol? ngelakuin itu? tidak ada dalam rongga anak Adam itu yang satu dua jalur tidak ada cuma satu jalur di dalam rongga anak Adam itu kolbun itu satu itu kolbun salim hanya gurunya yang menonton untuk takrub untuk memusul kepada Allah subhanahu wa ta'ala mangkak nonton ikutu sitok ya toriko ngonik nulisahiko 64 toriko yang mutabar yang disahkan oleh wong N.O. oleh wong nadiyin termasuk kini toriko sabandiyaki ya wisi gurunya sopo ya wisi kudimeloi kadang-kadang ini aku yang ngajar yonok ngonik kini aku mengguru ya aku njubuk ngonik kunu tak jubuk tak jubuk tak nukil tak nukil tak nukil oh guru ini kurangi kini sehingga guru kurangi kini berarti sampai lebih pinter tegok gurunya kalau Nabi Musa sampai kini mulanya naik sitok bu ngapun ten ibaratnya kita ini masuk dalam satu kapal nahkodahe sopo sehingga nyupir kapaliku sopo kini yakin sampai supiri kini yakin nahkodahe pasti kini melubuh tempat keselamatan nanti masuk ke pantai keselamatan kebahagiaan kesejahteraan masuk surganya Allah wis melo ikuai kunci ini adalah istiqoh 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 nah penting bapak ibu istiqoh maka no sampe ono makolah al istiqoh matu khairun bin alfil karomah ne wong istiqoh matiku luwe apik timbangani sebu karomah sebu kemuliaan opo ok ngono wong istiqoh mati sakti pak bu es tu sampe temenan temenan wong perkara istiqoh mati beres kita contohnya saya nak contohnya 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 ada pak guru ini bu guru tak contohnya ada muridnya seluruh yang tidak gaji contoh yang itu pinter tapi metakil sumpung, bolosan, nakal, yang itu bodoh tapi bentino absen bentino rajin ini bentirara rajin terus muru gak bisa ini nak, gak bisa bu guru karena ini saya gak bisa ngerti diajari bentino ajek tekok istiqoh mati nah yang satu itu mengandalkan kepandainya yang satu mengandalkan dia punya akhlakul karimah dan tawaduknya ketika dia naik kelas, naik derajat, ibaratnya mengurip nah, yang jadi gandolannya hatiku, yang beling, pinter apapun yang gak pinter tapi orang itu tawaduk pinter nurut, ya itu rajin, pak guru saya mendengar pak guru, pak guru kira-kira saya jatuh hati di sumpah saya pinter meling, ya itu, dia gak pinter tapi dia tawaduk nurut sopan yang sampean bentino rajin melibu, kira-kira gandolannya hati yang sampean apa? yang pun di? yang rajin nah, tapi gak bisa, karena itu apa? bojokulah di guru ini kalau aku sayangin dari hari-hari, iya saya gantungi, tapi rajin karena guru, makanya tata kona sampe nek, sampe iya berarti cocok apa makanya guru rohani? enggak guru rohani ini, masya Allah sampean ini diselamatnya, kita nyotok ini gak apa-apa ini sampe di tengah, sampe ikut selamat namun di alam barja, selamat ikut yaumil akhirat, Allahumma amin kira-kira, aku takut, sampe megurui sampe megurui, ini kepengen melibun rokok atau melibun suarga? enggak, saya kepengen melibun rokok benar-benar nanti? ngelaknya, hanya satu jadi hari ini ada sekolah-sekolah saya buku sepuluh ini, aku tak ngilih bahasa hari ini, one for all iya, jadi dikiri GKB apa maksudnya, aku utang? la ilaha illallah gak duit utang? la ilaha illallah bojokulah ingat? la ilaha illallah bojokulah ingat? la ilaha illallah boleh ikut ya, solusi ini iya, kakak ogolaoonsial cewek siya iya ketika kau mulai dikiri dikir keadaan dikiri situasi kondisi duduk dikir tersebut se telah sebuah kewajiban kira-kira bu maaf sama yang pun mengajar dikir, belajar dikir tidak ada tentrem tentrem ini sama yang saya saya tidak apa-apa ayam saya tidak apa-apa tenang, ayam tidak apa-apa adem saya tidak apa-apa nikmat saya tidak apa-apa ala wizzikirillahi tabma inul kulub hanya dengan berdikir kepada Allah hati menjadi tenang dan tentram penting orang yang tukun ini tukun yang disampaian yaitu kalau Pak Irwan, Bu Irwan sukih ini tidak bisa dikirikan kepada Allah masih tukun tentrem tidak bisa tidak bisa dikirikan tulisan tentrem untuk montori terkir ini tidak bisa tentrem tapi ini hati yang tentrem hanya dengan berdikir mula ini panjang dengan aduh-aduh tukun dia aduh-aduh rawat yang terkiriki soalnya dia ingin tentrem ini apa-apa dia ingin barokai manakib ingin tentrem waduh mulai sampeyan umpamu ini ketok di bawah itu seperti ini mencoba terkirik apa-apa gaya muat barokai ini gaya muat apa gaya muat ini pahlawan ini masya Allah luar biasa mulai duduk manakib oh duduk manakib tidak diolah ini ilmu ini oleh darah ini oleh tungu ini oleh barokai oleh silaturahim ini oleh masya Allah ya apa yu saman yu alhamdulillah kita hutangnya 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 lunas alhamdulillah ketemu alhamdulillah alhamdulillah ini tidak moga-moga kita hutang mana tapi sampai ini kecepit ya tidak apa-apa hutangnya mana masya Allah jadi ibu saya kunci ini ini seperti ini pertama amalan itu benar ini amalan ini benar itu ibaratnya itu ada perahu, ada bus, ada montor saya tidak punya ini, karena tujuannya benar tidak, berkata dengan supir berkata dengan nakkodanya berkata dengan pilotnya tidak, berkata dengan senggowo Insya Allah seperti ini Pak bis, Pak Manis, nyupiri aku tujuannya dengan Jakarta barang tutup tuban ini Pak, 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 Pak supir memuduhkan aku apa tidak enak Pak bis sampai ini tidak enak memuduhkan kira-kira sampai sampai ke Jakarta ditinggal sampean mulanya kira-kira apakah dihidupi yang perlu iku gurunya yang sampean apa sampean yang gurunya? nah secara pelayanan iku memang guru punya tugas untuk melayani panjenengan tapi kini secara tawaduk secara ahlakul karimah kalau panjenengan ini butuh guru gini pengek? gini pengek? sampai kira-kira kira-kira yang rugi ini apa guru ini? enggak, panjenengan ini mbak mulanya penting jika dihidupi majelis ini sampai kini perkorongan omongan, perkorongan guneman, perkorongan di celatu didi selera jika iman-iman ya? ibu ya? alhamdulillah mungkin mau sepedik nafos yang dipenaturakan yang diaturkan ini kiranya menjadikan mantep untuk kita semua kita berguru ini sudah jelas guru kita gitu ya? 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 Terima kasih.